Penyidik Polsek Kota Tangah, Padang, terus mendalami kasus penganiayaan dan pencabulan terhadap seorang pengemudi ojek daring yang dilakukan oleh tiga waria. Rabu pagi, penyidik kembali memeriksa seorang tersangka. Pemeriksaan dilakukan bergantian dengan tersangka lain untuk dikonfrontir keterangan masing-masing. Dalam kasus ini, ketiga pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka. Hanya saja, polisi masih mendalami kasus ini dengan meminta keterangan dari saksi-saksi lain untuk memperkuat pemberkasan sebelum dilimpahkan kekejaksaan. Menurut keterangan Kanit Reskrim Polsek Kota Tangah, Ibda Mardianto, ada dua laporan pengaduan yang disampaikan korban, yaitu kasus penganiayaan dan kasus cabul. Setelah diperiksa, kedua kasus tersebut dinyatakan memenuhi unsur pidana dan diproses lebih lanjut. Sehubungan dengan laporan, roughly, ojek online, itu sudah kita tidak lanjuti. Yang pertama, laporannya kasus pengenean, itu sedang berproses. Kemudian yang kedua, laporannya perbuatan cabul. Dan ini juga sedang berproses. Artinya, laporannya yang ke polisi Kota Tangah ada dua, itu kedua-duanya kita proses. Dalam kasus ini, ketiga tersangka dijerat dengan pasal berlapis, yaitu pasal 351 KUHP, tentang penganiayaan dan pasal 289 KUHP dengan ancaman hukuman keduanya di atas tujuh tahun. Laude Juhardio Anse melaporkan dari Padang.